Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada semua. Saudara Menteri kami senang, gembira, bangga bisa bertemu dengan Putra Mantan Presiden saat ini menjadi Menteri. Selamat kepada Pak Agus. Terus, di Komisi 2 ini Pak, ini rata-rata semua adalah mantan para pejabat kepala daerah yang sangat paham birokrasi. Kalau saya pengacara yang non-aktif sekarang ini Pak, ya tapi saya sangat getol untuk mengkritisi ATR BPN khusus menyangkut masalah pertanahan. Tadi kami sudah mendengar bagaimana paparan dari Saudara Menteri dengan semangat untuk bisa lebih membuat luar biasa ATR BPN ini. Kita dukung penuh Pak itu. Saudara Menteri, kalau tadi Saudara Menteri mengatakan akan membela bahkan mati-matian ketika ada para pejabat internal dari Kementerian ATR BPN ketika mereka dipersalahkan. Padahal mereka sudah bicara, sudah bekerja secara benar. Faktanya tidak begitu Pak, tidak begitu. Kalau Saudara Menteri mungkin sudah tahu. Kami ini getol ke daerah Pak, 21 provinsi, 21 Pak provinsi, di negara kita ini. Catatan saya Pak, 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum Pak. Saya pelajari Pak, ada dalam proses penyelidikan, disini ada berikjen polisi, ada polisi juga. Ada proses penyelidikan yang sudah jadi tersangka, ada dalam proses persidangan. Ada juga yang sudah diputuskan bersalah Pak. Bagaimana caranya Saudara Menteri, ya sahabat saya, Pak Raja ini, ya petinggi PSI. Ya kan begitu, sekjen kan. Bisa Saudara Menteri dan jajarannya membela mati-matian ini Pak? Semua bicara anggaran Pak Menteri. Anggaran BPN itu untuk, tidak usah bantuan hukum Pak, untuk penanganan sengketa saja di kementerian, itu hanya 60, kalau saya tidak salah, mana Pak Dirjen sengketa di sini? 60 Pak ya? 60 kan? 60 saja Pak, sengketa yang bisa dikaper dengan anggaran. Sementara setiap tahun itu, sengketa itu lebih dari seribu Pak. Bagaimana caranya? Kita bicara tentang pembelaan kepada masyarakat. ATR BPN itu selalu turut tergugat, Pak. Jarang sebagai tergugat. Turut tergugat itu, Saudara Menteri tahulah, ya, hanya tunduk kepada putusan pengadilan. Turut tergugat, Pak. Dan jarang sebagai tergugat. Ini Pak Menteri. Jadi sebelum, ya, Pak Menteri kita ini, bicara tentang mafia tanah, Pak. Selesaikan dulu pembelaan terhadap teman-teman ATR BPN ini, Pak. Selesaikan dulu, Pak. Itu intinya, Pak. Kita tidak mungkin bisa bicara pemberantasan mafia tanah, Pak. Tidak bisa. Ini semua akan ketakutan. Saya tidak tahu ini virtual enggak. Semua Kak Kanwil, semua Kak Kantai itu akan ketakutan, Pak, sampai ke bawah untuk berbuat kebenaran, Pak. Kenapa? Saya tidak perlu ungkap lagi di sini. Pak Wamen sudah tahu. Saya sering sampaikan. Kepala kantor pertanahan, dia berbuat benar dan dia membuat sertifikat dengan dasar dari surat bupati, surat keselangan camat, saksi kepala desa, surat dan sisi lain, ketika sudah dibuat sertifikat, tersangka, Pak. Kementerian diam. Saya terus sedang bilang diam, Pak. Kami suka bantuin, para kepala kantor. Ada itu orang-orangnya, silakan dicek, Pak. Siapa yang pernah kami bantu? Saya pernah telepon Kak Jari. Bapak tangkap dia, Bapak pindah besok, saya bilang. Ini saudara menteri. Jadi kalau kita bicara semangat, pemberantasan, Pak. Iya kan? Selesaikan dulu di dalam. Bikin dulu nyaman, Pak, di dalam ini. Supaya sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan tanda tangan secara nyaman dan sukacita, Pak. Itu, Pak Menteri. Tidak gampang, Pak. Di pertanahan. Semua rakyat ini selalu kalau bicara tanah, dia akan ke kantor BPN. Padahal itu tanah pertanian, Pak. Itu tanah dari KLHK. Belum tanah lain-lain. Ini bagaimana, Pak Menteri? Ini ada Pak Agus di sini, Irjen. Setelah saya mati, apipnya kurang berjalan, Pak. Pak Irjen. Kan begitu, Pak. Sebelum Irjen turun, mestinya apip dulu, Pak, yang bekerja. Tidak jalan. Gitu. Ini, Pak. Jadi penegakan hukum keluar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman yang dari mulai kementerian sampai ke bawah itu, Pak. Betul-betul kita jamin hak hukumnya. Caranya bagaimana? Anggarannya, Pak. Nehi, percuma kita bicara, Pak. Kalau anggaran sangat minim sekali. Saya sudah bilang, A60 saja, Pak, yang bisa dikaper untuk sengketa ketika BPN digugat. Ada ini, Pak, di Irjen. Sengketa. Ada Pak Agus, mantan penguasa sengketa. Kan beliau ini sudah kelotokan, Pak. Ini bagaimana, Pak Menteri? Kita selalu dengan Pak Menteri berantas, berantas. Enggak bisa, Pak. Diberantas, Pak. Sumber daripada sengketa tanah, sumber daripada mafiat tanah adalah tumpang tindih, Pak. Tumpang tindih tanah. Termasuk PTSL. Mohon maaf, Pak. Kita jangan bangga dengan PTSL. PTSL itu dominan bermasalah, Pak, semua. Kenapa? Tumpang tindih. Kenapa PTSL gampang? Mengencar target, Pak. Pak Menteri. Demi untuk mencar target, terbitkan PTSL. Ternyata tumpang tindih, Pak. Bukti sama kami ada semua, Pak. Pak Menteri. Dengan bermasalah itu, panggil Kepala Kantornya, Pak. Lakukan penyelidikan. Lakukan penyelidikan. Tersangka. Gitu, Pak. Berat, Pak Menteri. Sangat berat sekali. Nah, bagaimana caranya Pak Menteri bisa menyelesaikan ini dengan Pak Wamen? Tidak tahu, Pak Menteri sudah tanya ke para dirjen, ke para PJU. Apa sih masalah di Kementerian TNPPN? Kalau saya melihat tumpang tindih pertanahan, Pak. Yang kedua, Pak. Regulasinya itu tumpang tindih, Pak. Kalau Pak Menteri sudah baca, PP 18 tahun 2021, pasal 64 itu. Ya, Bumbun. Coba dibaca, Pak, pasal itu. Setelah lima tahun, harus melalui pengadilan. Lakan kekuasaan sertifikasi itu ada di BPN. Kenapa harus pakai itu, Pak? Belum permen nomor 21 tahun 2020. Saya sudah suka bilang revisi, Pak. Tidak tahu sudah revisi, tidak bagus. Sudah tidak revisi. Itulah menjadi cikal bakal, Pak. Masuknya para mafia tanah. PP 21 tahun 2020. Saya sudah bolak-balik, Pak. Teriak mengenai itu. Sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya bagaimana itu. Itulah sebagai alas sekarang oleh para mafia itu. Dipakai. Ini, Pak Menteri. Kalau di Banyuwangi, di Banyuwangi ya? Pak Menteri menyetop sekian ribu sertifikat, blablabla. Nah, itu mah kecil, Pak. Itu kecil, Pak. Itu di depan mata Pak Menteri saja. Belum kasus disengut, Pak. Saya melingkar, saya mencirim, Pak. Sampai detik ini, Pak. Tidak selesai. Tidak selesai, Pak. Kenapa? Ya, tumpang tindi. Kenapa bisa tumpang tindi? Kenapa tidak selesai? Regulasinya, Pak, juga tumpang tindi. Maka, bagaimana caranya Saudara Menteri berbicara kepada ya kan KL untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tindi ini, Pak. Baru Bapak bisa bekerja. Karena banyaknya regulasi, Pak. Itulah yang dipakai oleh APH. Yang mana bisa mencerat ini, Pak. APH tidak mau tahu. Pokoknya saya pakai saja ini. Begitu, Pak. Belum lagi kita bicara ketika ada persidangan, ketika ada penyidikan. Siapa, Pak, ahlinya? Ahlinya itu harus orang BPN atau mantan BPN atau orang luar yang sudah mendapat sertifikasi dari ATR BPN, Pak. Jadi, jangan semua ahli. Saya juga bisa ahli, Pak. Kewenangan pertanahan ada di ATR BPN. Yang paham tanah ATR BPN tidak mungkin, Pak, Kailhaka, Pak. Tidak mungkin kemempan, Pak. Maka, dari dulu saya sarankan, kami sarankan supaya ahli pertanahan di pengadilan, di polisi, di jaksa, di manapun itu harus mendapat sertifikasi dari ATR BPN. Gitu, Pak. Ada dua ahli, Pak Menteri. Satu, ahli. Betul ahli dia. Yang kedua, ahli bersaksi, Pak. Nah, dominan ahli bersaksi, Pak. Tinggal kita pesan nanti ahli mau sampaikan apa. Berapa harganya, Pak? Kenapa demikian? Sertifikasi dari ATR BPN, Pak. Gitu, Pak. Komunikasilah dengan Mahkamah Agung bahwa ahli untuk pertanahan harus sertifikat yang diterbitkan dari BPN, Pak. Ini, Pak Menteri. Regulasi tumpang tindih, tanah tumpang tindih, Pak. Dua ini sebenarnya menjadi momok di ATR BPN, tidak bisa bekerja secara mantap, Pak. Regulasi tumpang tindih. tanah tumpang tindih, Pak. Bagaimana solusinya? Kalau begini, Pak. Belum lagi nanti sertifikat tanah HGU sudah diterbitkan oleh ATR BPN muncul dari KLHK bahwa itu kawasan hutan, Pak. bagaimana, Pak? Kasian penerima HGU-nya. Dari dulu kita sudah sampaikan, Pak. Tapi sampai sekarang masih juga. Masih banyak laporan Komisi 2 dari masyarakat, dari para investor. Jadi, kalau Pak Jokowi bilang kita akan menarik investor dari pengadaan tanah segala macam, ya tidak bisa, Pak. Saya belum bicara OIKN, Pak. Bagi ribuan masyarakat di sana, Pak. Sudah mengusah tanah. Bagaimana caranya? Mungkin Pak Menteri sudah tahu itu OIKN. Tadi Pak Menteri singgung juga, kan. Bagaimana cara mereka itu bisa dikeluarkan puluhan tahun mereka di sana, Pak. Itu OIKN. Ini Pak Menteri. Saran dari kami, Pak. Bangunlah komunikasi dengan APH. Dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian. Saya sudah sarankan dari dulu, Pak. Kami sepakat dari dulu. Supaya di setiap tingkat APH itu ada orang BPN yang disebut ad hoc. Di tingkat penyidikan ada orang BPN. Ad hoc. di tingkat Kejaksaan BPN ad hoc, Pak. Hakim ad hoc juga harus ada. Saya dulu mantan Komisi 3, Pak. Boleh di cek. Saya dulu terlihat-terlihat harus dibentuk Hakim ad hoc perburuhan. Sudah ada, Pak. Harus dibentuk Hakim ad hoc perpajakan. Sudah ada, Pak. harus dibentuk Hakim ad hoc perikanan. Sudah ada, Pak. Mana Hakim ad hoc pertanahan? Mohon maaf, pasti tidak mau, Pak. Tetangga sebelah. Kenapa? Masalah tanah paling banyak di negara ini, Pak. Itu, Pak Menteri. Bangunlah komunikasi. Kita konsen di masalah mafiatanah, Pak. Dan saya lebih konsen bagaimana melindungi para pejabat-pejabat ATRBPN ini, Pak. Bayangkan BWS bisa mengalahkan, Pak. Balai Sungai yang baru dibentuk bisa mengalahkan, Pak. Undang-Undang baru dibentuk, loh, Pak. Sudah terbit sertifikat, muncul BWS mengatakan itu adalah sungai. Masuk ini, Pak. BPN-nya. Nah, bagaimana, Pak Menteri? Gitu, Pak. Ya, saya sudah bilang 21 provinsi, Pak. Di negara kita ini. Semua ini tersangkut orang-orang BPN, Pak. Lebih kurang 70 sekian orang. Ada penyidikan, Pak Ketua. Ada tersangka. Sebentar lagi putus, Pak. Bagaimana kita bicara ini? Iya, kan? Siapa bantuan hukum di ATR BPN? Saya mau tahu, Pak. Kita mau tahu. Mana orangnya? Apa pendapat hukum dia kepada saudara menteri dan jajaran? Mesti begitu, Pak. Jadi, jangan hanya duduk di situ, Pak. Enak-enak. Kasian di bawah itu. Coba, Pak Menteri, besuklah. Iya, kan? Para orang BPN yang sudah diklat itu, Pak. Coba di besuk. Ketua, waktu, ketua. Terusnya ketua, waktu. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya, ini kan kita RDP, Pak. Bukan masalah waktu. Gitu. Kita tidak mau mitra, kita juga dipermalukan di luar sana, Pak. Tolong, Pak Menteri. Ayolah. Kita siap membantu Komisi 2 mengenai ini. Nanti kita bisa diskusi di luar, Pak. Karena anggota sudah tegur saya. Oke. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan anggota itu tidak konflik of interest dengan pertanyaan saya ini. Sekiranya, demikian, Pak Menteri. Tolong OIKN nanti diperhatikan, Pak. Yang 2.000 lebih masyarakat. Makasih, Ketua. Oke. Makasih, Pak Jumat. Pak Yanwar.